Semenjak Zuawan keluar dari pengasingannya, dia terus bergegas menuju Medan Perang Ekstrateritorial. Saat dia semakin dekat ke Medan Perang Ekstrateritorial, Zuawan merasa dirinya tengah diawasi dalam kegelapan. Tak lama kemudian, ia menemukan sumber suara mengintip itu. Ternyata itu adalah hantu di kedalaman kegelapan. Apakah itu benar-benar hantu yang dimurnikan oleh Sakyamuni menggunakan potret 100 hantu? Apakah itu berarti lokasi saya telah terungkap? Zuawan menatap kegelapan. Kemudian, dia menyingsingkan lengan bajunya, dan gelombang kekuatan ilahi mengalir keluar seperti lautan. Para hantu yang bersembunyi di kegelapan bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh dan jiwa mereka hancur. Mereka sudah mati. Setelah menghancurkan hantu itu dalam sekejap, Zuawan tidak terlalu memikirkannya dan terus bergerak maju. Pada saat ini, dia tidak lagi takut pada Sakyamuni, anak hantu, dan Raja Pelindung Lampu Emas. Jadi bagaimana jika lokasinya terbongkar? Sekalipun mereka bertiga menyerangnya bersama-sama, Zuawan tidak takut sama sekali. Sepanjang perjalanan, Zuawan menemukan banyak hantu yang berkeliaran dalam kegelapan dalam bentuk mata-mata, tetapi mereka pada dasarnya dihancurkan oleh Zuawan. Sekitar ratusan miliar kilometer jauhnya dari perbatasan medan perang ekstrateritorial, Zuawan tiba-tiba berhenti dan menatap lurus ke depan dengan mata menyipit. Tidak jauh di depannya, sebuah sosok besar berwarna merah darah, seperti gunung kecil, berdiri di depannya. Penampilan orang ini seperti pria parubaya dengan wajah tegas. Tingginya enam meter, dan otot-totot di sekujur tubuhnya menonjol seperti potongan-potongan batu yang saling terhubung. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan perasaan kuat dan tangguh. Siapa kamu? Zuawan sedikit mengernyit, tetapi dia diam-diam waspada. Ini adalah langit berbintang ekstrateritorial dari medan perang ekstrateritorial. Para kultifator biasa tidak akan memasuki langit berbintang ekstrateritorial. Itu sama saja dengan mencari kematian. Karena orang ini berani memasuki langit berbintang ekstrateritorial, dia mungkin bukan orang baik. Terlebih lagi, Zuawan merasakan niat membunuh yang sangat kuat dari orang ini, dan niat membunuh ini kebetulan diarahkan padanya. Sosok besar berwarna merah darah itu tak lain adalah Raja Haus Darah, yang keluar untuk mencari mayat Raja Jubah Darah. Mata merah Raja Haus Darah menatap lurus ke arah Zuawan. Niat membunuh di tubuhnya bagaikan badai yang dahsyat, menjadi semakin menakutkan. Haha! Sungguh seperti menghabiskan sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan tanpa usaha apapun. Zuawan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Raja Haus Darah itu menghadap ke langit dan tertawa seperti setan gila. Seluruh tubuhnya meledak dengan aura mengerikan yang membuat orang gemetar ketakutan. Banyak benua yang hancur yang mengapung di sekitarnya terpengaruh oleh auranya dan mulai runtuh. Aura yang sangat kuat. Zuawan menyipitkan matanya, terkejut oleh aura mengerikan yang dilepaskan oleh Raja Haus Darah. Aura ini jauh lebih kuat daripada aura Raja berjubah darah. Keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama. Mungkinkah orang ini adalah seorang ahli di puncak perwujudan hukum langit dan bumi? Memikirkan hal ini, wajah Zuawan tiba-tiba menjadi muram. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan ahli yang begitu menakutkan di langit berbintang luar angkasa. Dia harus mengakui bahwa peruntungannya benar-benar buruk. Zuawan, aku datang ke langit berbintang luar angkasa untuk mencari mayat saudaraku, Raja Berjubah Darah. Aku tidak punya harapan untuk menemukanmu. Tapi Anda muncul begitu saja di hadapanku. Ini benar-benar kesempatan yang sangat berharga. Raja yang haus darah menyeringai dan melangkah maju dengan kaki kanannya. Gemuruh. Dengan dia sebagai pusatnya, area langit berbintang yang sangat luas runtuh satu demi satu. Semuanya meledak, dan kemudian jurang yang sangat besar terbentuk di segala arah. Hanya dengan satu langkah saja, itu sudah sangat dahsyat. Pupil mata Zuawan mengecil seukuran jarum. Dia benar-benar merasakan bahaya dari Raja Haus Darah. Apa hubunganmu dengan Raja Berjubah Darah? Zuawan bertanya dengan tatapan muram. Begitu mendengar nama, Raja Berjubah Darah, Raja Haus Darah menjadi semakin gelisah. Tiba-tiba dia meninju dengan tangan kanannya ke arah Zuawan. Cahaya tinju yang mengerikan, seperti meteor, menembus langit dan mendarat dengan keras di tubuh Zuawan. Hanya dengan satu pukulan, Zuawan merasa sulit untuk menolaknya. Memotong. Zuawan bahkan tidak memikirkannya. Dia melepaskan esensi pedang jiwanya dan menebas ke depan. Gemuruh. Niat pedang jiwa ilahi berwarna ungu emas bertabrakan hebat dengan cahaya tinju berwarna merah darah, mengakibatkan ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zuawan mundur beberapa langkah dan menatap sosok di depannya dengan ketakutan. Kekuatan puncak perwujudan hukum langit dan bumi jauh lebih kuat daripada perwujudan hukum langit dan bumi tahap akhir. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Hah. Sungguh jiwa yang kuat. Tidak heran kau bisa membunuh saudaraku, Sue Feng. Ternyata jiwamu telah mencapai tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Raja yang haus darah menyipitkan matanya dan menatap Zuawan dengan terkejut. Dia akhirnya mengerti bahwa kekalahan Raja Haus Darah bukanlah tidak adil. Meskipun kultifasi Zuawan tidak kuat, kekuatan jiwanya adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Seberapapun kuatnya jiwamu, itu hanya setara dengan milikku. Jiwa dan kultifasiku telah mencapai puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Kau tidak memiliki kesempatan untuk menang melawanku. Raja Haus Darah menyeringai dan tidak menanggapi Zuawan dengan serius. Ia melanjutkan, sekarang, bunuh dirilah dihadapanku sebagai permintaan maaf. Dengan cara itu, penderitaanmu akan berkurang. Zuawan mencibir dan berkata, kau tidak bisa membunuhku. Belum lagi Zuawan memiliki banyak kartu truf, Raja Haus Darah mungkin tidak akan bisa mengalahkannya jika dia tidak menggunakan kartu trufnya. Adalah angan-angan belaka baginya untuk bunuh diri sebagai permintaan maaf. Tidak bisa membunuhmu. Kalau begitu aku benar-benar akan membunuhmu hari ini. Raja Haus Darah itu benar-benar marah. Seperti seekor singa yang baru saja bangun dari tidurnya yang lelap, dia melangkah maju. Langit berbintang di sekitarnya tampak bergetar beberapa kali. Kemudian, dia melesat ke arah Zuawan seperti anak panah berdarah. Waktu yang tepat. Mata Zuawan dipenuhi dengan niat bertempur. Semenjak jiwanya berhasil menembus puncak perwujudan hukum langit dan bumi, pemahaman Zuawan terhadap teknik Grand Miss Primordial telah mencapai tingkat baru. Kehebatan bertarungnya benar-benar telah mengalami transformasi yang mengguncang dunia sekali lagi. Gemuruh. Zuawan dan Raja Haus Darah bertabrakan satu sama lain di kedalaman langit berbintang, memicu ledakan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ledakan, 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 ledakan itu semakin kuat, lubang-lubang hitam yang mengerikan menyebar, menutupi seluruh langit berbintang. Tinju Raja Haus Darah terus-menerus dilancarkan. Setiap pukulan mengandung kekuatan 10 ribu kati. Dia bisa mengubah Zuawan menjadi pasta daging dengan satu pukulan. Di sisi lain, Zuawan menangkis setiap gerakan. Menggunakan ruang di antara kedua alisnya, ia mengirimkan rentetan Soul Swat Inten ke Blue Tear Sticking. Ia menahannya dengan kedua tangan dan terus menyerang Blue Tear Sticking, menangkis serangan Blue Tear Sticking yang ganas dan mengerikan. Semakin mereka bertarung, semakin sengit pertempurannya. Langit berbintang tampak hampir hancur. Pecahan-pecahan yang melayang di sekitarnya hancur menjadi debu. Sosok-sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di kedalaman langit berbintang yang mencoba melarikan diri. Beberapa dari mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan langsung tercabik-cabik oleh gelombang kejut dari serangan keduanya. Pertarungan antara keduanya terus meluas hingga mencapai perbatasan medan perang ekstraterestrial. 4622. Ledakan. Sosok itu terpental, menghantam batas medan perang ekstrateritorial dengan suara ledakan yang mengguncang bumi. Di dalam medan perang ekstrateritorial, banyak ahli dari klan manusia dan klan alien merasakan sesuatu dan melihat ke arah perbatasan. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan teknik gerakan mereka untuk berlari ke arah batas. Mereka ingin melihat dari mana keributan itu berasal. Zuowen melompat keluar dari batas medan perang ekstrateritorial dan melayang di udara, menatap Raja yang haus darah dengan ketakutan. Tubuh Raja haus darah sangat kuat. Setiap gerakannya mengandung kekuatan yang mengerikan. Saat Zuowen dan Raja haus darah mulai bertarung, Zuowen sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika bukan karena jiwa ilahinya yang melindungi tubuhnya, Zuowen pasti sudah terluka parah. Sudah ku bilang, kau bukan tandinganku. Aku memintamu bunuh diri untuk menebus dosamu, tapi kau menolaknya. Sekarang, kau tak punya kesempatan lagi. Selanjutnya, aku akan menyiksamu sampai mati dan membiarkanmu merasakan semua siksaan di dunia ini. Mata Raja haus darah bersinar dengan cahaya berdarah. Dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah lagi dan menerkam Zuowen seperti sambaran petir. Zuowen menarik napas dalam-dalam. Cahaya umuh kemasan di antara kedua alisnya bersinar terang, melepaskan garis-garis esensi pedang jiwa ilahi. Setiap garis esensi pedang jiwa ilahi panjangnya ribuan meter, jumlahnya ratusan. Menggabungkan. Zuowen mengepalkan tangan kanannya, dan ratusan garis esensi pedang jiwa ilahi menyatu, membentuk pedang ungu emas raksasa. Aura pedang ungu emas ini sangat mengerikan hingga mampu menekan Raja haus darah. Memotong. Zuowen tiba-tiba mengangkat jari pedangnya ke atas kepalanya, lalu menebasnya dengan keras ke bawah. Pedang ungu emas raksasa jatuh dari langit dan menebas tubuh Raja haus darah. Raja haus darah mengerutkan kening dan mendengus. Dia meninju dengan kedua tangannya, berniat untuk melawan dengan tubuhnya. Ledakan, keduanya bertabrakan, melepaskan energi yang mengerikan. Kemudian, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Sang Raja yang haus darah terpental mundur oleh tebasan itu dan menghantam batas medan perang ekstrateritorial. Kekuatan yang mengerikan, siapa gerangan kedua orang itu. Kekuatan yang mereka pancarkan terlalu menakutkan. Hah! Sosok berwarna merah darah itu sungguh familiar. Itu, itulah Raja haus darah dari alam duri darah. Dia adalah seorang ahli di puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Ketika Raja haus darah menghantam penghalang batas, banyak pembudidaya yang mendengar keributan itu dan datang mengenalinya. Sebagian besar kultifator secara alami mengenal Raja-Raja dari sembilan alam besar, dan Raja haus darah bahkan lebih terkenal. Bahkan ada lebih banyak kultifator yang mengenalnya. Siapa lawan Raja haus darah? Dia benar-benar terpental dan menabrak pembatas perbatasan. Mungkinkah Jindao Sakyamuni atau Jinsun Sakyamuni dari domain Api Ilahi atau Raja Iblis Es dari domain Hantu Alternatif? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sosok di seberang Raja haus darah. Ketika mereka melihat sosok itu dengan jelas, mereka semua menghirup udara dingin. Itu karena mereka semua sudah sangat familiar dengan sosok tersebut. Dia tak lain adalah Zuawan, yang baru-baru ini masuk dalam daftar orang yang dicari. Bagaimana mungkin itu dia? Zuawan ini benar-benar menjadi begitu kuat sehingga dia bisa bertarung secara seimbang dengan Raja haus darah. Semua orang benar-benar terkejut. Kisah Zuawan yang membunuh puluhan ahli perwujudan sah langit dan bumi telah lama tersebar di seluruh seratus domain. Mereka semua tahu kalau Zuawan sangat kuat, tapi mereka tidak menyangka kalau Zuawan begitu kuat hingga mampu bertarung seimbang dengan seorang pendekar di puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Seorang ahli di puncak perwujudan hukum langit dan bumi sudah berdiri di puncak domain super. Jika para ahli dari Invincible domain tidak muncul, siapa yang bisa berbuat apapun terhadap ahli di level ini? Pada saat ini, semua orang akhirnya dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam terhadap Zuawan. Orang ini terlalu kuat dan jauh dari eksistensi yang bisa mereka provokasi. Tebas lagi. Tatapan mata Zuawan dingin dan suram. Jari-jari pedang di tangan kanannya menunjuk lagi, dan pedang ilahi emas ungu yang panjangnya ratusan ribu kaki menebas langit dan melesat ke arah Raja haus darah lagi. Ekspresi Raja haus darah akhirnya berubah. Kekuatan Zuawan agak melampaui harapannya. Dia menghentakkan kakinya, meninggalkan bayangan merah darah di langit berbintang, lalu menghindari pedang Zuawan. Gemuruh. Pedang ilahi yang besar itu meleset dan menebas penghalang batas medan pertempuran ekstrateritorial, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Penghalang batas itu bergetar hebat dan hampir runtuh, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Banyak kultifator yang menyaksikan dengan gentar. Mereka semua khawatir penghalang batas akan hancur oleh pedang Zuawan. Untungnya, penghalang itu tidak hancur seperti yang mereka takutkan. Sebaliknya, penghalang itu berguncang hebat dan kembali ke keadaan tenang semula. Mati. Setelah menghindari niat pedang spiritual Zuawan, Raja haus darah melangkah ke udara dan menyerbu ke arah Zuawan dengan kecepatan kilat. Tubuh fisiknya terlalu kuat. Saat ia terbang, ia merobek jurang besar di langit berbintang. Pecahan-pecahan besar benua di depannya semuanya hancur berkeping-keping olehnya. Dalam sekejap mata, Raja haus darah tiba di depan Zuawan. Tinju kanannya menghantam wajah Zuawan dengan keras. Ekspresi Zuawan sedikit berubah, pukulan Raja haus darah bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia bereaksi sangat cepat. Jari-jari pedang di tangan kanannya bersilang di depannya, dan spiritual sword intent yang besar langsung melintas di depannya, menghalangi tinju mengerikan dari blue tear sticking. Dong, tinju itu beradu dengan bilah pedang, dan terdengar suara seperti lonceng dari kejauhan. Zuawan mengerang dan tak kuasa menahan diri untuk mundur puluhan ribu langkah. Kakinya melangkah di langit berbintang, membajak jurang spasial yang besar di dalamnya. Zuawan, Raja ini telah meremehkanmu. Kau benar-benar kuat, Sue Feng mati di tanganmu, itu bukan ketidakadilan. Raja haus darah melayang di langit berbintang, menatap Zuawan dengan mata merah darahnya, penuh keseriusan. Kata-katanya sebenarnya adalah pengakuan terselubung bahwa Zuawan berada di level yang sama dengannya. Dia sudah mulai memperlakukan Zuawan sebagai orang yang setara. Bukan hanya Sue Feng, tapi kau juga akan mati di tanganku. Tatapan mata Zuawan dingin. Dia menekup tangan kanannya, dan pedang spiritual intent yang besar dengan gesit berputar di sekujur tubuhnya, seolah-olah itu adalah penjaga yang paling setia. Kamu benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Meskipun kamu tidak lemah, masih ada kesenjangan besar antara kamu dan aku. Karena aku masih belum melepaskan perwujudanku yang sah dari langit dan bumi. Raja haus darah mencibir. Tiba-tiba, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura ini menjadi semakin menakutkan dan luas. Seolah-olah langit berbintang tidak dapat menahan auranya, dan mulai terdistorsi. Mata Zuawan menjadi serius. Dia merasakan adanya bahaya yang kuat dari Raja yang haus darah. Sang Raja haus darah meraung ke langit, dan gelombang suara yang mengerikan menyebar ke seluruh langit berbintang yang kacau. Kemudian, tubuh Raja haus darah tumbuh lebih tinggi sepuluh kaki, dan auranya terus melonjak seperti tsunami. Pada akhirnya, tubuh Raja haus darah tumbuh setinggi satu juta kaki. Dia berdiri di langit berbintang, menatap Zuawan dengan acuh tak acuh. Aura yang mengerikan. Apakah ini perwujudan sah langit dan bumi dari Raja yang haus darah? Jauh lebih kuat dari perwujudan sah langit dan bumi biasa. Apakah ini kekuatan puncak perwujudan sah langit dan bumi? Jauh lebih kuat daripada perwujudan hukum langit dan bumi tahap akhir. Di medan pertempuran ekstrateritorial, baik ras manusia maupun para pembudidaya ras asing dikejutkan oleh aura mengerikan yang dilepaskan oleh Raja haus darah. 4623. Zuawan tampak serius saat menatap perwujudan hukum langit dan bumi yang besar dihadapannya. Perwujudan sah langit dan bumi dari Raja haus darah mirip dengan tubuh aslinya. Itu adalah humanoid berwarna merah darah dengan tubuh yang berkembang dengan baik. Namun, yang aneh dari humanoid berwarna merah darah ini adalah ia tidak memiliki kepala. Sebaliknya, ia hanya memiliki empat anggota tubuh berotot dan memegang palu meteor berwarna merah darah yang besar di kedua tangannya. Secara keseluruhan, ia tampak sangat bertenaga. Pada saat yang sama, di Perkemahan Akademi Dao Surgawi Arcean, Sakyamuni, Jindo Dharma Raja, Raja Iblis Es, dan banyak pakar lainnya tengah duduk di pavilion mewah, diam-diam memperhatikan gambar yang melayang di tengah langit. Pada saat ini, gambar itu memperlihatkan pertempuran antara Zuawan dan Raja haus darah di langit berbintang ekstrateritorial. Zuawan ini tidak biasa, jiwa ilahinya telah mencapai puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Raja haus darah terpaksa menggunakan perwujudan hukum langit dan bumi. Mata Jindo Dharma Raja berkilat saat dia berkata dengan dingin. Menurut pendapat Dharma Raja, Raja yang haus darah seharusnya dapat membunuh Zuawan dengan mudah tanpa menggunakan perwujudan sah langit dan bumi. Sekarang, dia terlalu meremehkan Zuawan. Wajah Raja Iblis Es tampak dingin. Ia menatap Sakyamuni dan melihat Sakyamuni mengepalkan tinjunya erat-erat. Ia berpikir, Zuawan ini memang orang yang mengalahkan si Tiandi. Meskipun dia tidak memiliki akar daul leluhur alami, dia masih bisa mencapai ini. Ketika memikirkan hal ini, niat membunuh di mata Raja Iblis Es menjadi sangat kuat. Ancaman Zuawan terlalu besar. Jika ia dibiarkan terus berkembang, ia hanya akan menghambat perkembangan Sakyamuni di masa depan. Ini tidak akan baik untuk rencananya untuk memperluas domain hantu alternatif di masa mendatang. Oleh karena itu, Zuawan harus mati. Lihat, Sang Raja Haus Darah mulai bergerak. Pertarungan ini seharusnya segera berakhir. Dharma Raja tiba-tiba berkata, matanya tertuju pada gambar di atas. Mata semua orang juga tertuju pada gambar itu. Seperti yang diharapkan, Raja Haus Darah, yang telah menggunakan perwujudan hukum langit dan bumi, telah mulai menyerang. Pada saat ini, perwujudan hukum langit dan bumi yang besar dari Raja Haus Darah tiba-tiba melangkah maju. Kemanapun dia lewat, langit berbintang tidak dapat menahan kekuatannya dan hancur. Mengaum, Sang Raja Haus Darah mengeluarkan raungan yang menggelegar dan menyerbu maju bagaikan bintang jatuh. Ekspresi Zuawan berubah serius. Raja Haus Darah, yang telah melepaskan perwujudan hukum langit dan bumi, jauh lebih kuat. Jika aura Raja Haus Darah pada awalnya diibaratkan seperti aliran sungai kecil, maka aura Raja Haus Darah kini seluas lautan. Merobek, kecepatan Raja Haus Darah terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Zuawan. Zuawan, kau mampu memaksaku untuk menggunakan perwujudan hukum langit dan bumi. Bahkan jika kau mati, itu adalah suatu kehormatan. Tubuh Raja Haus Darah bergemuruh, mengeluarkan suara gemuruh seperti kekuatan surga. Tinju kanannya menyapu langit berbintang, meninju wajah Zuawan dengan kejam. Pukulan itu terlalu mengerikan. Angin astral yang keluar dari pukulan itu saja meluas hingga satu triliun kilometer. Ruang di sekitarnya ditutupi retakan padat seperti jaring laba-laba. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Ia mengarahkan jari-jari pedang tangan kanannya ke depannya. Ratusan ribu kaki spiritual SWOT Inten muncul di depannya, seperti jurang yang tak dapat diatasi. Gemuruh. Tinju Raja Haus Darah tiba dalam sekejap, mendarat dengan keras pada bila pedang spiritual Inten. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Segala sesuatu seakan terputar ulang dalam gerakan lambat. Di medan perang ekstrateritorial, semua pembudidaya yang menyaksikan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata dan menutup telinga. Retakan. Dalam aliran waktu yang sangat lambat ini, terdengar suara retakan yang tajam. Seperti suara bel yang menembus awan. Niat pedang spiritual yang bagaikan jurang di depan Zuawan langsung hancur menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bajingan kecil, mari kita lihat apa lagi yang dapat kamu lakukan untuk menghentikanku. Raja Haus Darah itu mendonga ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Ia meninju lagi, kali ini lebih ganas dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Di medan perang ekstrateritorial, banyak sekali pembudidaya yang mendesah dalam hati. Raja Haus Darah terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung. Sudah terpuji bahwa Zuawan bisa bertarung melawan Raja Haus Darah sampai sejauh ini. Tidak diragukan lagi bahwa Zuawan telah memenangkan rasa hormat semua orang dalam pertempuran ini. Ini karena dia adalah kultifator pertama yang berhadapan langsung dengan puncak perwujudan hukum langit dan bumi dengan kultifasi cahaya bintang kuno terbaliknya. Rekor pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terulang di masa mendatang. Mati. Di kedalaman mata Raja Haus Darah, cahaya merah menyala. Dia sangat gembira. Dia tahu bahwa dengan pukulan ini, Zuawan pasti akan mati. Dia juga akan bisa membalaskan dendam saudaranya, Raja berjubah darah. Raja yang Haus Darah, jangan remehkan aku. Zuawan setenang air yang tenang. Dia tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan karena pukulan agresif Raja Haus Darah. Dia mengarahkan jari pedang kanannya ke gelabelannya lagi. Dalam sekejap, cahaya ungu emas yang menyala keluar dari dahinya. Cahaya itu langsung mewarnai langit berbintang yang luas dengan warna ungu emas. Kekuatan spiritual yang sangat kuat. Apa yang orang ini coba lakukan? Ketika Raja Haus Darah merasakan energi spiritual yang mengerikan di depannya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tinjunya juga berhenti. Zuawan memanfaatkan kesempatan ini dan mengepalkan kelima jari tangan kanannya. Kekuatan spiritual seluas lautan langsung menyatu. Pedang dewa berwarna ungu emas raksasa yang panjangnya setidaknya satu juta kaki muncul di tengah langit berbintang. Kau, Raja Haus Darah itu memucat. Ia mengira bahwa pedang jiwa ilahi Zuawan, yang panjangnya ratusan ribu kaki, adalah batasnya. Dia tidak menyangka telah meremehkan orang ini. Suara mendesing. Zuawan melayang di langit berbintang, tanpa ekspresi. Tiba-tiba dia mengayunkan jari pedang kanannya ke kanan. Esensi pedang spiritual raksasa langsung menebas. Sasaran dari esensi pedang spiritual ini adalah Raja Haus Darah yang berada dekat. Pedang itu terlalu cepat. Raja Haus Darah terlalu dekat dengan Zuawan. Dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Merusak. Raja Haus Darah menarik tinjunya dan mundur tiga langkah. Ia membuka telapak tangannya dan mendorongnya ke arah esensi pedang spiritual. Ledakan. 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 Ketika tinju Raja Haus Darah bertabrakan dengan esensi pedang spiritual, terjadi ledakan terus-menerus di udara. Satu demi satu, Cincin Putih Ki menyebar tanpa henti, menghantam kedalaman langit berbintang. Bahkan penghalang tak berbentuk di perbatasan medan perang alam luar didorong oleh Cincin Ki yang mengerikan ini hingga hampir runtuh dan bergetar hebat. Hal itu menyebabkan hati semua kultifator yang menyaksikan bergidik karena mereka sangat takut penghalang itu akan dihancurkan dengan paksa oleh Cincin Ki. Namun, penghalang di perbatasan medan perang ekstrateritorial didirikan oleh banyak tokoh kuat. Meskipun mulai bergetar hebat, penghalang itu akhirnya mampu menahan Cincin Ki yang mengerikan. Lihat. Setelah penghalang itu stabil, banyak penonton menghela napas lega. Kemudian, teriakan kaget menarik perhatian semua orang. Ketika mereka mendongak lagi dan menatap kedalaman langit berbintang, mereka semua terkesiap. Telapak tangan Raja Hausdarah menggenggam erat esensi pedang rohani. Dia tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari esensi pedang rohani dan terus-menerus terdorong mundur. Kemanapun pedang jiwa ilahi yang sangat besar ini lewat, pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya langsung teriris menjadi dua, dan makhluk hidup yang tersembunyi dalam kegelapan sepenuhnya dimusnahkan tanpa dapat menghindar tepat waktu. 4624 Gemuruh, perwujudan hukum langit dan bumi milik Raja Hausdarah menghantam penghalang medan perang ekstrateritorial. Penghalang itu runtuh hampir seribu kaki. Yang tak dapat dipercaya, penghalang tak kasat mata itu lebih tangguh dari yang diperkirakan siapapun. Bahkan setelah penghalang itu runtuh begitu dalam, penghalang itu tidak hancur. Penghalang itu tetap kokoh seperti gunung tai. Raja Hausdarah meraung marah. Otot-otot berwarna darah di tubuhnya tiba-tiba membesar, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Dia mendorong telapak tangannya ke depan, dan pedang jiwa ilahi sepanjang sejuta kaki terlempar. Tangan kanan Zuawon menunjuk ke arah kehampaan, dan dia nyaris tidak bisa mengendalikan Divine Soul Sword Intent yang terlempar. Dia menatap Raja Hausdarah dengan ekspresi serius. Raja Hausdarah memang kuat, memadatkan pedang jiwa ilahi sepanjang sejuta kaki sudah menjadi batas jiwa ilahinya. Namun, itu tetap tidak bisa melukainya. Jelas terlihat betapa kuatnya perwujudan sah langit dan bumi itu. Raja Hausdarah berjalan selangkah demi selangkah. Wajahnya pucat, dan napasnya cepat. Ada luka besar di telapak tangannya, begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Darah kental terus menetes, dan berubah menjadi api merah di langit berbintang. Ketika kultivasi seseorang mencapai level Raja Hausdarah, daging, darah, dan tulang mereka semuanya adalah kekuatan supernatural. Jika setetes darahnya jatuh ke langit berbintang di alam bawah, itu akan cukup untuk membakar seluruh alam bawah. Bajingan kecil, kau benar-benar membuatku marah. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Raja Hausdarah itu sangat marah. Terlibat dengan Zuawon begitu lama adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Pada saat yang sama, dia merasa terkejut tanpa alasan. Kekuatan Zuawon membuatnya takut dan ngeri. Kultivasi anak ini hanya di alam cahaya bintang kuno terbalik. Bahkan jika jiwa ilahinya kuat dan telah mencapai puncak perwujudan hukum langit dan bumi, dia seharusnya tidak sebanding dengan Raja Hausdarah. Bagaimanapun, tubuh fisik dan jiwa ilahi Raja Hausdarah telah mencapai puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Kekuatannya jauh di atas Zuawon. Dari sudut pandang manapun, ada perbedaan besar antara kekuatan mereka. Faktanya, perwujudan hukum langit dan bumi dari Raja Hausdarah tidak dapat menekan Zuawon. Sebaliknya, ia dikalahkan oleh Zuawon. Niat pedang jiwa ilahi anak ini tidak sederhana. Raja Hausdarah menyipitkan matanya. Dengan matanya yang tajam, dia bisa melihat bahwa jiwa dewa Zuawon sangat kuat, sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Spiritual Swat Inten adalah spiritual mistik pertama yang diperoleh Zuawon. Levelnya tidak tinggi, tetapi memiliki potensi yang tidak terbatas. Setelah Zuawon terus-menerus melakukan perbaikan dan kreasi selama bertahun-tahun, kemampuan ilahi wawasan pedang jiwa telah terlahir kembali sejak lama, dan kekuatannya hampir setara dengan sutra lautan kepahitan yang tak terbatas dan telapak surga gelap. Jika roh Zuawon lebih kuat lagi, ia bahkan dapat menciptakan niat pedang roh yang panjangnya jutaan atau bahkan puluhan juta meter. Satu pedang saja sudah cukup untuk memusnahkan ahli perwujudan sah langit dan bumi manapun. Dentang. Raja yang haus darah mengeluarkan palu meteor dua tangan dari punggungnya dan mengayunkannya dengan kedua tangan. Palu meteor itu berdesing di udara, dan bunyi dentang rantai yang terentang dapat terdengar di langit berbintang. Yang mengejutkan Zuawon adalah ketika palu meteor itu mendekatinya, tiba-tiba palu itu terbelah menjadi ratusan bahkan ribuan palu meteor, dan kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap mata, seolah-olah ratusan dan ribuan meteor berwarna darah telah muncul di depan Zuowen dalam lintasan yang tidak teratur. Mereka mengeluarkan garis-garis darah yang tidak teratur yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimuti Zuowen dari segala arah, menyelimutinya di tengah. Ekspresi Zuowen berubah serius. Ia mengarahkan jari pedangnya lagi, dan pedang jiwa ilahi yang besar melesat di udara, menebas tanpa ampun banyak meteor merah darah di depannya. Tetapi yang mengejutkannya adalah saat niat pedang jiwa ilahi menyentuh meteor berwarna merah darah, ia langsung terpantul kembali. Tebas, tebas, tebas. Zuowen tidak mempercayainya. Dia menebas lagi dan lagi, dan pedang yang mengerikan meluap. Membentuk badai pedang ki yang mengerikan di langit berbintang. Namun, yang membuat ekspresi Zuowen menjadi buruk adalah ketika pedang jiwa ilahi menebas meteor merah darah di depannya, itu sama sekali tidak berguna. Semuanya terpental kembali. Zuowen, berhentilah berjuang. Tergi ini disebut sangkar bintang darah. Itu adalah sangkar yang dibentuk dengan memampatkan sepersepuluh esensi darahku hingga ekstrim. Bahkan seorang ahli di puncak perwujudan hukum langit dan bumi mungkin tidak dapat melarikan diri darinya. Tapi kamu, raja haus darah mencibir, dan jejak penghinaan melintas di matanya. Jelaslah, di matanya, mustahil bagi Zuowen untuk menerobos tergi ini. Kandang bintang darah, seiring berjalannya waktu, akan terus menyusut hingga terkompresi menjadi seukuran titik darah. Dan jika kultifator yang terperangkap dalam sangkar bintang darah tidak mampu melepaskan diri, ia akan terus tertekan hingga esensi darahnya dihisap kering oleh bintang darah yang tertekan itu, dan tubuh serta jiwanya akan hancur. Dan energi esensi darah sang kultifator akan menjadi nutrisi bagi raja haus darah, membantu kultifasinya untuk maju lebih jauh. Zuowen melayang di tengah bintang darah. Tiba-tiba, dia menurunkan tangannya, dan pedang jiwa ilahi yang besar di sekitarnya menghilang menjadi kekuatan jiwa ilahi dan kembali ke ruang di antara alisnya. Apakah dia sudah menyerah? Jejak kebanggaan terpancar di mata sang raja haus darah. Di medan perang ekstrateritorial, semua pembudidaya yang menyaksikan mendesah. Mereka mengerti bahwa Zuowen sudah kehabisan akal. Nasib terakhirnya telah ditentukan, ia akan dipadatkan menjadi titik darah dan menjadi nutrisi bagi raja haus darah. Sayang sekali, Zuowen ini jenius. Sebagai seorang kultifator alam cahaya bintang kuno terbalik, dia melawan arus dan melawan raja haus darah sampai sejauh ini. Sungguh terpuji. Jika Zuowen diberi waktu seratus tahun lagi, dia mungkin bisa mengalahkan raja haus darah. Tapi sekarang, sayapnya belum tumbuh, dan tombaknya akan patah di sini. Sungguh disayangkan. Semua orang menghela nafas. Pertarungan antara Zuowen dan raja haus darah telah memenangkan kekaguman semua orang. Lagi pula, Zuowen hanyalah bintang yang sedang naik daun, sedangkan raja yang haus darah merupakan penguasa generasi sebelumnya yang telah berkelana di seratus wilayah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Zuowen mampu melawan raja haus darah hingga sejauh ini, sungguh mengerikan. Waktu berlalu detik demi detik, bintang darah yang mengelilingi Zuowen telah menyusut hingga hampir tidak dapat menampung satu orang pun. Namun, Zuowen masih berdiri dengan kedua tangan di sampingnya. Dia tidak melakukan apapun, seolah-olah dia benar-benar sedang menunggu kematian. Saat bintang darah hendak menyusut, Zuowen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Cahaya kemasan keluar dari matanya seolah-olah ada cahaya ilahi. Raja yang haus darah, kekuatanmu tidak buruk. Tetapi jika kau ingin membunuhku, itu masih jauh dari cukup. Kemudian, Zuowen berdiri dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya. Cahaya abu-abu yang mengerikan muncul dari gelabelanya. Awalnya, cahaya abu-abu itu hanya seukuran titik. Namun, setelah beberapa tarikan napas, cahaya abu-abu itu menyembur keluar dan berubah menjadi lautan abu-abu. Lautan kelabu ini perkasa dan tak terhentikan. Yang lebih mengerikan adalah bahwa di lautan kelabu, gelombang-gelombang mengerikan terus naik. Setiap gelombang cukup untuk membuat jantung orang berdebar kencang. Desir, lautan abu-abu menelan sepuluh ribu li seperti harimau, meluap ke mana-mana. Dalam sekejap mata, sangkar ilahi bintang darah yang tak tertembus hancur. Bintang-bintang darah itu berhamburan satu per satu. Mereka terhempas dengan kecepatan yang mengerikan, meninggalkan jejak darah yang panjang di langit berbintang. Apa? Kekuatan macam apa ini? Mata Raja Haus darah membelalak. Ia tidak percaya bahwa kekuatan yang sangat ia banggakan hancur begitu saja. Medan perang ekstrateritorial jatuh ke dalam keheningan yang aneh. 4625. Laut kepahitan yang tak terbatas. Ekspresi Zuawan tampak acuh tak acuh saat mengucapkan kata itu. Menginjak kekosongan dengan kaki kanannya, dia melesat ke arah Raja Haus darah seperti sambaran petir. Memercikan. Begitu Zuawan melesat keluar, suara tsunami yang mengerikan terdengar di sekelilingnya. Air yang tak berujung dari laut kepahitan mengelilingi Zuawan, melindunginya di tengah. Kitab Suci Lautan Kepahitan yang tak terbatas dan jejak telapak tangan langit gelap agung adalah kekuatan spiritual Zuawan yang paling kuat. Begitu dilepaskan sepenuhnya, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada niat pedang spiritual setinggi sejuta kaki. Di langit berbintang, lautan abu-abu tak berbentuk berdesing. Kemana pun ia lewat, langit berbintang hancur berkeping-keping. Sebelum Zuawan tiba, lautan kelabu yang mengerikan menyapu dan menenggelamkan Raja Haus darah dalam sekejap. Raja Haus darah meraung ke langit. Tubuhnya mengeluarkan cahaya merah darah yang mengerikan. Lapisan baju besi merah darah menutupi tubuhnya. Dalam sekejap, Raja Haus darah tersapu oleh lautan kepahitan. Seluruh tubuhnya tenggelam oleh air laut yang kelabu. Di laut kepahitan, roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Raja Haus darah, melancarkan serangan mengerikan satu demi satu. Raja Haus darah meraung dan melambaikan tangannya. Sebuah pusaran air yang mengerikan terbentuk di kedalaman laut kepahitan untuk melawan roh-roh pendendam yang tak ada habisnya di sekitarnya. Pada saat yang sama, keempat anggota tubuhnya bergerak cepat. Ia berenang keluar dari laut kepahitan seperti seekor ikan, mencoba melarikan diri dari jangkauan laut kepahitan. Sayangnya, laut kepahitan itu tampaknya tak terbatas. Meskipun ia berenang dengan sangat cepat, ia tetap tidak dapat lepas dari jangkauan laut kepahitan. Ia hanya dapat berenang tanpa tujuan. Berengsek! Kekuatan spiritual macam apa ini? Anak ini sungguh tidak sederhana. Raja Haus darah berhenti di tengah laut kepahitan. Tubuhnya ditutupi baju besi tebal berwarna merah darah. Dia mengabaikan banyak roh pendendam yang menerkam dan menggigitnya. Dia mengerutkan kening. Dia tidak berdaya melawan lautan kepahitan yang tak terbatas. Ia bahkan merasa semakin lama ia berada di laut kepahitan, semakin berat pula tekanan yang ia terima. Seolah-olah ia akan tenggelam ke dalam laut. Ia tahu betul bahwa jika ia tidak segera menemukan jalan keluar, ia akan mendapat masalah besar. Raja yang Haus darah, berhentilah berjuang. Lautan kepahitan tak berbatas. Tak ada pantai untuk kembali. Jika kamu memasuki lautan kepahitanku, kamu akan tenggelam selamanya. Di dalam lautan penderitaan, suara Zwawen yang dahsyat bagai kekuatan surga bergema tiada henti dari segala penjuru, dan bergema tiada akhir. Wajah Raja Haus darah berubah muram, dan dia mendengus dingin. Zwawen, aku akui kamu kuat, tetapi apakah kamu pikir kamu dapat mengalahkanku dengan ini? Sungguh angan-angan belaka. Berbicara sampai di titik ini, Sang Raja yang Haus darah tiba-tiba menyilangkan tangannya dan membentuk segel rumit dengan kesepuluh jarinya. Yang mengejutkan adalah ketika tangannya selesai membentuk segel, otot-otot di seluruh tubuhnya tiba-tiba menyembur keluar menjadi kabut berdarah. Kabut darah merembes keluar dan menyebar ke laut kepahitan. Dalam sekejap, kabut itu menutupi 50% laut kepahitan, mengubahnya menjadi lautan darah. Kemampuan ilahi, laut darah mengambang. Tangan Raja yang Haus darah masih bersilang, tetapi tatapan matanya serius. Floating Blood Sea adalah kemampuan terkuat milik Blood Tear Sticking. Kekuatannya sangat mengerikan. Namun, harga yang harus dibayar untuk kemampuan ini sangatlah tinggi. Kemampuan ini hanya dapat digunakan dengan mengorbankan esensi darah seseorang. Setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa perwujudan sah langit dan bumi milik Raja Haus darah yang sangat besar itu mengering dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tubuhnya yang besar telah menyusut sepertiga, dan tingginya hanya sekitar 700 kaki. Hem. Di permukaan laut kepahitan, mata Zwaon tiba-tiba menyipit. Di kedalaman laut kepahitan, warna merah darah yang besar menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, warna itu telah menutupi setengah dari laut kepahitan. Separuh lautan darah ini tampaknya memiliki kesadarannya sendiri, dan mulai bertarung melawan lautan kepahitan secara setara. Merobek. Lautan kepahitan yang tak terhitung jumlahnya dipaksa keluar, tersapu, dan kembali ke tubuh Zwaon. Lautan darah yang tersembunyi di bawah lautan kepahitan menyapu sesosok tubuh dan dengan cepat mundur, menghadap Zwaon dari jauh. Seperti yang diharapkan dari Raja Haus darah, dia benar-benar memiliki kemampuan ilahi yang sangat kuat. Zwaon menatap sosok berwarna merah darah yang melayang di atas lautan darah dengan heran dan bergumam sendiri. Dia tahu betul betapa kuatnya laut kepahitan dengan kekuatan spiritualnya saat ini. Para ahli biasa di puncak perwujudan hukum langit dan bumi pasti tidak akan bisa lolos darinya. Akan tetapi, Sang Raja Haus darah berhasil melarikan diri dengan sangat cepat, sungguh diluar dugaannya. Namun, dia juga bisa melihat bahwa Raja Haus darah telah membayar harga yang mahal untuk melarikan diri dengan sukses. Bagaimanapun, perwujudan hukum langit dan bumi miliknya telah menyusut sepertiga, yang dapat dikatakan sebagai kerugian besar bagi vitalitasnya. Zwaon, aku salah perhitungan kali ini. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Namun, kemenangan akhir tetap menjadi milikku. Mata Raja Haus darah tampak suram. Dia menghentakkan kaki kanannya, dan lautan darah di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi naga darah besar, bersiul di langit berbintang dan berguling. Zwaon juga tidak takut. Dengan lambayan lengan bajunya, laut kepahitan di sekitarnya berubah menjadi naga abu-abu dan langsung menyapu. Gemuruh. Dalam sekejap, kedua naga itu bertabrakan hebat di langit berbintang, menimbulkan serangkaian ledakan dahsyat. Seolah-olah seluruh langit berbintang akan runtuh. Kedua naga itu terlalu menakutkan. Saat mereka saling berbenturan, energi ledakan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dihasilkan setiap kali mereka bertabrakan, menyebabkan retakan dan lubang hitam yang mengerikan muncul satu demi satu di langit berbintang yang kacau. Banyak makhluk kuat yang tersembunyi di kedalaman langit berbintang yang kacau mundur, tidak berani mendekat begitu saja. Zwaon, kartu trufmu adalah lautan kepahitan ini. Seni ilahi laut kepahitanmu telah kutahan. Kau bukan lagi lawanku. Kaki kanan Raja Haus Darah menginjak kekosongan. Tubuhnya yang besar bagaikan bayangan darah yang mengerikan, melesat melintasi langit berbintang dan menyapu ke arah Zwaon dalam sekejap. Benarkah begitu? Zwaon melayang di langit berbintang di atas meteorit besar. Waktu seakan berhenti, dia dengan tenang menatap Raja Haus Darah yang semakin dekat. Dalam sekejap, Raja Haus Darah telah mendekati Zwaon. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menghantam dengan keras. Perwujudan langit dan bumi yang sah dari Raja Haus Darah terlalu besar. Meskipun telah menyusut banyak karena kehilangan esensi darah, itu masih jauh lebih besar dari milik Zwaon. Di hadapan Raja Haus Darah, Zwaon sekecil semut. Dia terlalu tidak penting. Bajingan kecil, apakah kau akan mati tanpa perlawanan? Raja Haus Darah menatap Zwaon dengan dingin dan bergumam dengan tatapan dingin. Ekspresi Zwaon acuh tak acuh. Dia dengan lembut menghentakkan kaki kanannya ke depan. Tiba-tiba, ruang dalam radius beberapa juta kaki mulai bergetar. Seketika, empat pilar cahaya besar muncul di sekitar Zwaon. Di setiap pilar cahaya, ada raksasa langit berbintang yang besar. Raksasa langit berbintang sedang memegang dunia langit berbintang yang besar dengan tangan mereka. Hmm, empat dunia langit berbintang. Raja Haus Darah memandang ke empat dunia langit berbintang di sekitar Zwaon. Pupil matanya mengecil saat dia berseru kaget. Dia belum pernah melihat Starry Skyworld dari Starry Skyworld dari Starry Skyworld. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa ada empat dari mereka. 4.626 Gemuruh, telapak tangan besar itu jatuh dan mendarat dengan keras di dunia cahaya bintang di bagian depan. Starlight World tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu dan banyak retakan muncul di permukaannya. Starlight Giant yang menahan Starlight World berlutut di tanah dengan satu lutut. Merusak. Wajah Raja Haus Darah tampak muram. Otot-otot di tubuhnya membengkak dan kekuatannya berlipat ganda. Dia menghancurkan dunia cahaya bintang pertama dalam satu gerakan. Raksasa cahaya bintang yang menopang dunia cahaya bintang terbanting ke tanah dan jatuh ke kedalaman lubang hitam yang meledak menjadi retakan besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera setelah itu, tiga dunia cahaya bintang lainnya dihancurkan oleh telapak tangan mengerikan milik Raja Haus Darah. Zua Wen, jarak antara dunia cahaya bintang kuno dan perwujudan hukum langit dan bumi terlalu besar. Jadi bagaimana jika Anda memiliki empat dunia cahaya bintang? Jika kamu masih memiliki kemampuan jiwa ilahi, aku mungkin masih takut. Namun dengan kultifasimu, kamu akan mencari kematian jika kamu mencoba melawanku. Sang Raja Haus Darah menyeringai dan wajahnya penuh dengan kebencian. Dia tahu betul bahwa begitu laut penderitaan tanpa batas milik Zua Wen terkekang oleh laut darah mengambang miliknya, Zua Wen sama saja dengan mati di matanya. Ini karena Zua Wen tidak mempunyai apapun yang dapat menyainginya. Ah, Zua Wen sudah kehabisan akal. Inilah akhir baginya. Semua orang menyaksikan empat dunia cahaya bintang hancur dan Zua Wen mundur. Mereka tahu betul bahwa Zua Wen akan hancur. Kecuali Zua Wen masih bisa menggunakan kekuatan super jiwa ilahi yang tidak lebih lemah dari lautan penderitaan yang tak terbatas, tetapi itu pada dasarnya mustahil. Zua Wen sudah sangat beruntung memiliki kekuatan super jiwa ilahi yang begitu kuat. Jika dia memiliki dua, itu akan benar-benar menantang surga. Zua Wen, kamu tidak bisa melarikan diri. Raja Haus Darah melangkah di langit berbintang dan menyerbu ke arah Zua Wen, mendekatinya selangkah demi selangkah. Telapak tangannya terus menyerang, membentuk jejak telapak tangan berwarna merah darah satu demi satu, menutupi Zua Wen dengan rapat. Dalam sekejap, keempat sisi Zua Wen ditutupi oleh jejak telapak tangan, dan dia sudah tidak punya tempat untuk mundur. Mati. Raja Haus Darah tertawa terbahak-bahak. Telapak tangan kanannya tiba-tiba menekan ke bawah, dan jejak telapak tangan berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menekan ke bawah, menutupi seluruh tubuh Zua Wen dan menghancurkannya. Dalam sekejap mata, sosok Zua Wen telah menghilang dari pandangan semua orang. Berakhir di sini. Di dalam perkemahan Akademi Dau Surgawi Kuno tertinggi. Sakyamuni, Jindau Dharma Raja, dan yang lainnya diam-diam melihat gambar yang melayang di atas. Mereka secara alami melihat hasil pertempuran di langit berbintang yang kacau dan tahu bahwa pertempuran telah berakhir. Satu-satunya kelebihan Zua Wen adalah kemampuan jiwa keilahiannya. Setelah lautan kepahitan yang tak terbatas ditahan oleh lautan darah yang mengambang milik Raja yang Haus Darah, Zua Wen pasti akan mati dalam pertarungan langsung. Tepat ketika semua orang mengira hasil pertempuran telah diputuskan. Di kedalaman langit berbintang yang kacau, dikelilingi oleh jejak telapak tangan berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya, suara yang acuh tak acuh dan renyah terdengar. Raja yang Haus Darah, kau jauh lebih lemah dari sebelumnya. Lautan darah yang mengambang pasti telah menyebabkan banyak kerusakan padamu. Begitu suara itu keluar, baik di dalam maupun di luar medan perang ekstrateritorial menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada tempat di mana jejak telapak tangan berwarna merah darah itu menyelimuti. Tatapan mata sang Raja yang Haus Darah berubah suram dan ada rasa ngeri yang kental di kedalaman matanya. Ledakan. Tiba-tiba, pengepungan yang dibentuk oleh jejak telapak tangan berwarna merah darah itu meledak dengan suara keras. Jejak telapak tangan emas besar tiba-tiba terentang. Dengan momentum yang tak tertandingi, telapak tangan itu mendorong secara horizontal dan melesat ke arah Raja Haus Darah. Saya memiliki lebih dari dua jenis kemampuan ilahi, jiwa ilahi. Sosok berdiri di atas telapak tangan emas itu dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Ia menatap Raja Haus Darah di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau, wajah Raja Haus Darah berubah total. Ia meraung marah dan kedua telapak tangannya melesat maju. Kekuatan ilahi dalam tubuhnya melonjak keluar seperti air pasang. Seketika, tubuh besar Raja Haus Darah memancarkan cahaya merah darah. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah diwarnai merah oleh darah segar. Itu sangat aneh. Tinju tiran dewa darah. Tangan kanan sang Raja Haus Darah mengepal dan meninju ke depan. Angin tinju yang mengerikan melesat keluar dan membentuk sembilan naga suci berwarna merah darah. Mereka menghantam telapak tangan emas di bawah kaki zuawan dengan keras. Retakan. Namun, wajah Raja yang Haus Darah berubah jelek ketika sembilan naga suci berwarna merah darah bertabrakan dengan jejak telapak tangan emas dan menghilang. Apa? Mata Raja Haus Darah menyipit. Meskipun kekuatan angin tinju itu hanya sepersepuluh dari kekuatan tinju tiran dewa darah, agak sulit dipercaya bahwa itu bisa dihancurkan dengan mudah. Raja yang Haus Darah, yang seharusnya mati bukanlah aku, tetapi kamu. Zuawan berkata perlahan. Suaranya seperti guntur yang menggema di seluruh langit berbintang yang kacau. Saya tidak percaya. Raja Haus Darah tidak lagi ragu-ragu. Dia benar-benar melepaskan kekhawatirannya dan meninju dengan keras. Kekuatan tinju ini terlalu mengerikan. Semua orang hanya bisa melihat cahaya merah darah yang mengerikan berkedip-kedip. Kemudian, mereka tanpa sadar menutup mata dan menutup telinga mereka. Tujuh lubang mereka terkena dan darah mengalir keluar. Jejak telapak tangan emas itu terlalu cepat. Terlalu dekat dengannya. Dia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Satu-satunya cara adalah menghadapinya secara langsung. Gemuruh. Kekuatan tinju dan telapak tangan saling bertabrakan. Dalam sekejap, waktu seakan berhenti total. Para penonton merasakan bahwa dunia telah jatuh ke dalam keheningan yang tak terlukiskan. Mereka merasa bahwa semuanya berjalan sangat lambat. Perasaan ini lenyap dalam sekejap. Fenomena waktu berhenti pun lenyap. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan dahsyat. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit berbintang. Penghalang di perbatasan medan perang ekstrateritorial bergetar lebih keras lagi. Seolah-olah akan hancur kapan saja. Banyak pembudidaya yang berdiri di perbatasan merasa gelisah. Mereka takut penghalang itu akan hancur dan mereka akan tersapu ke dalam tabrakan yang mengerikan itu. Wah. Setelah ledakan yang mengguncang bumi itu, sesosok tubuh dalam keadaan menyedihkan segera terbang keluar dan menghantam keras penghalang tak terlihat itu. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah Raja Haus Darah. Mereka semua menghirup udara dingin. Mereka melihat bahwa perwujudan hukum langit dan bumi yang besar dari Raja Haus Darah telah menyusut sekali lagi. Ia menyusut dari 70 kaki menjadi 50 kaki. Otot-otot di tubuhnya telah menyusut hingga ia hanya tinggal kulit dan tulang. Pada saat ini, aura Raja Haus Darah sangat lemah. Dia tidak lagi semegah sebelumnya. Tidak heran dia menjadi ahli di puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Raja yang Haus Darah, aku bertanya-tanya berapa kali kau bisa dengan paksa menggunakan darah esensimu untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Cahaya keemasan yang menyala-nyala muncul dari langit berbintang yang kacau. Dalam cahaya keemasan yang menyilaukan, Zuawan tiba di telapak tangan emas. Jejak telapak tangan emas di bawah kakinya rusak parah. Cahaya keemasannya telah redup. Namun, Zuawan sama sekali tidak terpengaruh, tidak terpengaruh sedikitpun. Oh tidak, Zuawan terlalu kuat. Dia telah melampaui semua harapan kita. Kita harus bergegas. Di perkemahan Akademi Surgawi Arcean, Raja Iblis S. membanting meja dan berdiri. Niat membunuh di matanya tampak telah terwujud. Ayo pergi. Ayo kita pergi dan bunuh orang ini. Raja Disiplin Pedang Emas juga berdiri dan berkata dengan aura pembunuh. Suara mendesing. Di pavilion, semua ahli berdiri dalam sekejap. Semua orang merasakan ancaman kuat dari Zuawan. Mereka tahu bahwa jika mereka memberinya lebih banyak waktu, bahkan jika mereka bergabung di masa mendatang, mereka mungkin tidak dapat menekannya. Ini merupakan ancaman besar bagi mereka semua. Mereka harus menyingkirkannya terlebih dahulu. 4.627 Zuawan melayang santai di kehampaan, kaki kanannya dengan ringan menginjak langit berbintang. Segel redup di bawah kakinya tiba-tiba menyala lagi, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Apa, Anda benar-benar dapat menggunakannya lagi? Blutas benar-benar pucat. Suantian hanya bisa bertahan dengan menghabiskan esensinya. Sekarang Zuawan benar-benar dapat menggunakan gerakan sekuat itu lagi. Zuawan terlalu kuat, lalu siapa lagi yang bisa menekan anak ini? Semua orang di medan perang asing itu gempar saat mereka menatap sosok seperti gunung di langit berbintang dengan rasa tidak percaya. Tatapan mereka telah lama dipenuhi dengan kekaguman. Sekarang Anda berani meremehkan Zuawan lagi. Apakah Anda masih bisa meminumnya jika Anda tidak tahu? Suara Zuawan yang acu-ta'acu bergema di langit berbintang bagaikan guntur. Dia meraung, menuju ke arah Blutas dengan kecepatan yang sangat cepat. Blutas ingin menghindar. Namun rasa sakitnya tak tertahankan dan gerakannya lambat. Kedalaman matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Sekalipun dia dalam kondisi prima, dia kemungkinan besar akan terluka jika dia dengan paksa mengambil segel itu. Sado muncul seolah-olah dia telah berteleportasi. Di antara mereka, dia setampan iblis, memancarkan aura yang membara. Bayangan pedang yang tak berujung berkeliaran di sekelilingnya, misterius dan kuat. Badai salju yang tak terhitung jumlahnya bertahan di sekelilingnya, dan aura mengerikan menyapu bagaikan gunung. Dia hampir tidak mampu menghalanginya. Dalam sekejap, Sakyamuni diam-diam membawanya pergi. Apa itu? Domein api ilahi dan domein hantu alternatif. Bayangan itu segera mengenali. Terlepas dari apakah itu seorang ahli tertinggi, mereka semua tidak. Blutas sudah cukup mengejutkan. Tanpa ekspresi, kekuatan sucinya meledak bagaikan seekor naga, dan dia benar-benar dengan paksa. Tatapan mata Zhuawan ke kanan tampak serius. Selain itu, beberapa lainnya yang sangat kuat. Yun Zongsi. Mungkinkah mereka semua berada di alam tertinggi? Begitu banyak ahli berkumpul di Zhuawan. Benar. Ada medan perang asing yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kesan mereka, banyak alam tertinggi yang bekerja sama untuk mengepung dan memusnahkan kultifator ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa diragukan lagi, pertempuran hari ini benar-benar. Bahkan jika Zhuawan tewas dalam pertempuran hari ini, namanya akan tercatat dalam sejarah. Tatapan Zhuawan serius saat dia melihat beberapa aura di belakangnya. Dia mengerti mengapa Blutas muncul di medan perang asing. Tampaknya medan perang asing telah menyebabkan semua alam tertinggi. Benar-benar menarik para ahli sejati dari alam tertinggi. Harus dikatakan bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Blutas diambil oleh Sakyamuni. Dia melihat bentuk tubuhnya tidak lagi sepenuhnya kurus dan tampak sangat. Sakyamuni, setelah keadaan menyedihkan, niat membunuh di hatinya menjadi lebih besar lagi. Kemajuan Zhuawan terlalu cepat. Jika kita tidak menyingkirkan anak ini sesegera mungkin, kita tidak akan punya kehidupan yang baik. Apakah Anda mencoba menggertak saya dengan angka? Zhuawan menarik nafas dalam-dalam, suaranya dingin dan menyeramkan. Di medan perang ekstrateritorial, pembudidaya manusia harus bersekutu dengan pembudidaya manusia. Di medan perang di luar wilayah Iblis S, bukan saja kamu tidak membunuh ras asing, tetapi kamu bahkan membunuh rasmu sendiri. Kamu membunuh semua pembudidaya rasmu. Kami mengepung dan memusnahkanmu demi rakyat. Ghost child mencibir. Zhuawan mencibir berulang kali dalam hatinya. Sampah keluarga, menyingkirkan kejahatan bagi rakyat. Kalau bukan karena warisan beberapa reruntuhan domain tertinggi dan fakta bahwa mereka telah menargetkan Zhuawan terlebih dahulu, bagaimana mungkin mereka bisa membunuhnya? Apakah Zhuawan akan menyerah dan melakukan perlawanan? Banyak sekali, bukankah itu hanya warisan reruntuhan dan balas dendam untukmu. Mengatakan begitu banyak alasan hanya menunjukkan bahwa kamu bersalah. Zhuawan mencibir. Iblis S sudah gila, keluarga mau harus berhati-hati. Gabungkan kekuatan dan bunuh dia. Saat dia bicara, Iblis S itu mengeluarkan aura yang mengerikan. Zhang Zhang meningkat menjadi jutaan Zhang dalam sekejap. Ice Finn tampak sangat mirip dengan Ice Finn, dengan kepala biru S. Demikian pula, dia tidak menahan diri saat melepaskan perwujudan sah langit dan bumi. Lelaki tampan yang terkondensasi dari pedang dewa itu dikelilingi oleh bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, bersinar terang. Sisanya juga melancarkan serangan mereka sendiri, langsung mengepung Zhuawan. 4628 Zhuawan, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Sakyamuni berdiri di luar pengepungan, menopang Raja Haus Darah yang terluka parah. Dia menatap Zhuawan yang berada di tengah pengepungan dan berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata terakhir. Zhuawan mencibir dan melanjutkan, Kau benar-benar tidak bisa membunuhku. Mengapa kau butuh kata-kata terakhir? Betapa sombong dan angkuhnya, dengan kami di sini, apakah menurutmu kamu bisa bertahan? Raja pedang emas mencibir dan menepuk sandaran tangan singgah sananya dengan tangan kanannya. Seketika, bila-bila emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari singgah sana dan berubah menjadi naga emas yang mengerikan, menyerbu ke arah Zhuawan. Kekuatan orang ini tidak sederhana. Golden Blade discipline King dan aku akan menahannya terlebih dahulu. Kemudian kalian menunggu kesempatan untuk menyerang. Kita harus membunuhnya dalam satu gerakan. Kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk menyerang kita satu per satu. Setelah Raja Iblis S memberi instruksi kepada para ahli lainnya, dia bergegas menuju Zhuawan dari belakang. Badai salju yang mengelilinginya bahkan lebih mengerikan. Dalam sekejap, Zhuawan diserang dari kedua sisi dan tampaknya dalam bahaya. Mata Zhuawan menyipit. Baik itu Raja Pedang Emas atau Raja Iblis S, keduanya berada di puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Aura mereka bahkan lebih kuat dari Raja Haus Darah. Ketika keduanya menyerang bersama, bahkan Zhuawan merasakan tekanan. Memikirkan hal ini, Zhuawan tanpa ragu-ragu dan melontarkan dua jejak tangan suantian. Jejak tangan emas besar itu terbagi menjadi dua, satu di depan dan satu di belakang, dan masing-masing melesat ke arah Raja Disiplin Pedang Emas dan Raja Iblis S. Gemuruh, jejak tangan emas itu bertabrakan dengan naga emas raksasa, dan ledakan dahsyat pun terjadi. Riak-riak energi yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti gelombang pasang, menghancurkan retakan tak berujung di angkasa. Jejak tangan emas di punggungnya berbenturan dengan perwujudan hukum langit dan bumi milik Raja Iblis S. Yang membuat wajah Zhuawan menjadi jelek adalah baju besi S yang dikenakan Raja Iblis S sangat keras. Jejak tangan emas itu tidak dapat melukainya. Dalam sekejap, Raja Pedang Emas, Raja Iblis S, dan Zhuawan berada dalam kebuntuan. Mereka saling berhadapan. Semua orang di medan perang asing menghirup udara dingin saat mereka melihat ini. Zhuawan ini benar-benar kuat. Dia setara dengan Golden Blade Fawang dan Ice Fin King pada saat yang sama. Itu terlalu mengerikan. Kau, kau masih tidak mau bertindak. Raja Iblis S berteriak. Anak hantu, Sakyamuni Jinkuan, Yun Zhongzi, Sakyamuni Lampu Emas, dan para ahli lainnya yang tadinya linglung, tersadar dan bergegas menuju Zhuawan. Tubuh mereka dipenuhi aura yang mengerikan dan kuat. Pada saat ini, Zhuawan sepenuhnya fokus menghadapi serangan Raja Dharma Pedang Emas dan Raja Iblis S. Kedua jejak tangan langit gelap hampir tidak bisa bertahan, dan perlahan-lahan memudar. Ketika dia merasakan bahwa anak hantu, Dharma Raja Jinkuan, dan yang lainnya mendekatinya, ekspresinya berubah total. Laut kepahitan yang tak terbatas. Zhuawan mendengus dan menggunakan kemampuan ilahi jiwa ilahi lainnya, lautan kepahitan yang tak terbatas. Menabrak. Dalam sekejap, dengan Zhuawan sebagai pusatnya, lautan kepahitan kelabu yang tak terbatas meledak. Anak hantu, Dharma Raja Jinkuan, dan yang lainnya tenggelam oleh lautan kepahitan yang tak terbatas. Mereka benar-benar tersedot ke kedalaman lautan kepahitan. Bahkan pedang emas Dharma Raja dan Raja Iblis S. pun tenggelam oleh lautan kepahitan. Itu adalah kemampuan ilahi lainnya dari anak ini. Dharma Raja Pedang Emas, jangan menahan diri lagi. Hancurkan lautan kepahitan ini. Suara keras Raja Iblis S. terdengar dari kedalaman laut kepahitan. Ia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan udara dingin berwarna hitam menyembur keluar dari titik akupunturnya. Dalam sekejap, laut kepahitan di sekitarnya dengan cepat mengembun menjadi es hitam, dan menyebar semakin cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia telah menyebar ke separuh laut kepahitan. Tubuh Dharma Raja Pedang Emas meledak dengan cahaya keemasan yang mengerikan. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi bayangan pedang raksasa yang panjangnya jutaan kaki. Dia menebas dengan ganas. Dalam sekejap, separuh laut kepahitan terbelah menjadi dua. Golden Blade Dharma Raja dan Ice Demon King menyerang. Hanya dalam beberapa saat, laut kepahitan yang sangat besar hancur. Setelah lautan kepahitan meledak, pedang emas Dharma Raja dan Raja Iblis S bergegas keluar. Anak hantu, Dharma Raja Jinkuan, dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Zuawan, mati. Dharma Raja Pedang Emas segera menyadari bahwa jauh di timur, Zuawan sedang berdiri di sebidang tanah yang hancur. Dia bahkan tidak berpikir saat dia dengan cepat berlari menuju bagian tanah yang hancur itu. Raja Iblis S mengikutinya dari dekat. Zuawan terlalu kuat. Dia tidak merasa nyaman membiarkan Dharma Raja Pedang Emas bertarung sendirian. Pedang Emas Dharma Raja dan Raja Iblis S memimpin, sementara anak hantu, Dharma Raja Jinkuan, dan yang lainnya mengikuti jauh di belakang. Mereka menunggu Golden Blade Dharma Raja dan Ice Demon King menjerat Zuawan. Kemudian, mereka dapat menyerang Zuawan kapan saja. Wus! Golden Blade Dharma Raja dan Ice Demon King langsung mendekati Zuawan. Kemudian, mereka melancarkan serangan yang mengerikan dan menghantam tubuh Zuawan dengan keras. Yang mengejutkan mereka berdua adalah Zuawan sama sekali tidak melawan. Dia hanya melihat serangan mereka menghantam tubuhnya. Kaca, suara retakan yang tajam terdengar saat benua batu yang hancur-hancur. Zuawan, yang berdiri di benua batu yang hancur, meledak menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, ini boneka. Ekspresi Dharma Raja pedang emas dan Raja Iblis S berubah drastis. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Mereka melihat bahwa anak hantu, Dharma Raja Jinkuan, dan yang lainnya yang berada jauh di belakang mereka masih belum menyadari keberadaan mereka. Mereka masih perlahan mendekat. Hah! Bagaimana Zuawan itu tiba-tiba menjadi begitu lemah? Anak hantu segera menyadari situasi pertempuran di depan mereka dan bertanya dengan heran. Lampu emas Dharma Raja, Dharma Raja Jinkuan, dan yang lainnya juga bingung. Mereka sudah melihat betapa kuatnya Zuawan dari gambar-gambar itu. Bahkan Raja Haus Darah pun dikalahkan olehnya. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Hati-hati, orang ini ada di belakangmu. Tiba-tiba Sakyamuni yang sedang menjaga Raja Haus Darah memperingatkan mereka dengan keras. Begitu dia mengatakan itu, anak hantu, Dharma Raja Jinkuan, dan yang lainnya semuanya terkejut dan berbalik. Mereka melihat suatu sosok berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat sosok ini melesat, beberapa cetakan tangan emas besar dilepaskan dan ditembakkan ke arah mereka. Berengsek, kapan orang ini berada di belakang kita? Lampu emas Dharma Raja meraung kaget dan marah. Ia melepaskan lampu emas di tangan kanannya. Nyala api dari lampu itu menyapu dan berubah menjadi lautan api emas yang mengerikan. Api itu mengelilingi tubuhnya dan membentuk pertahanan api emas yang tak tertembus. Ghost Child, di sisi lain, membentuk dinding es tebal di sekitar tubuhnya, lapis demi lapis. Dharma Raja Jinkuan melambaikan tongkat emasnya dan melepaskan kabut emas yang membentuk berbagai binatang aneh. Mereka mengelilingi tubuhnya dan berubah menjadi pertahanan emas yang kuat dan tebal. Orang-orang lainnya juga mengaktifkan pertahanan mereka sendiri, berharap untuk memblokir serangan Zua Wen. Pada akhirnya, beberapa jejak tangan emas jatuh seperti gunung emas besar yang tak terhitung jumlahnya. Mereka langsung menghancurkan retakan mengerikan di langit berbintang. Ah! Ah! Seketika, teriakan memilukan terdengar. Beberapa kultifator terlemah hanya mampu bertahan sebentar sebelum pertahanan mereka hancur berkeping-keping oleh jejak tangan emas itu. Fenomena surgawi mereka, langit dan bumi, sepenuhnya terungkap. Mereka langsung dimusnahkan menjadi ketiadaan oleh jejak tangan emas. Tidak, anak hantu adalah yang berikutnya. Dinding es di sekelilingnya terus-menerus terkoyak. Pada akhirnya, dinding es terakhir di depannya hancur menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya, dan tangan emas besar itu menghantam tubuhnya. Anak hantu hanya sempat berteriak sebelum fenomena surgawi langit dan bumi miliknya hancur berkeping-keping. 4629 Setelah fenomena hukum anak hantu hancur, fenomena hukum lampu emas Dharma Raja, Yun Zongsi, dan yang lainnya juga runtuh. Hanya Raja Jin Kuan yang terkuat. Ia berhasil menahan serangan mengerikan dari telapak tangan emas itu, tetapi kondisinya tidak baik. Ia dipenuhi luka dan darah. Setelah fenomena hukum hancur, anak hantu, Dharma Raja lampu emas, dan yang lainnya ketakutan. Jiwa ilahi mereka meninggalkan tubuh mereka dan melarikan diri. Ketika fenomena hukum hancur, mereka masih bisa memperbaikinya. Namun begitu jiwa ilahi mereka runtuh, mereka akan benar-benar mati. Ekspresi Zuawan dingin. Dia melangkah maju dan menghantamkan telapak tangan kanannya ke dalam kekosongan lagi. Beberapa jejak tangan suantian emas menghantam kekosongan lagi. Jejak itu menembus langit berbintang yang dingin dan gelap dan jatuh ke arah anak hantu, Dharma Raja lampu emas, dan yang lainnya. Berengsek! Orang ini terlalu kuat. Ekspresi Dharma Raja lampu emas berubah. Fenomena hukumnya meredup. Darah keemasan tumpah di langit berbintang. Auranya lemah. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menahan serangan Zuawan. Berlari! Anak hantu, lampu emas Dharma Raja, dan para penyintas lainnya ketakutan setengah mati. Mereka melarikan diri dengan panik. Tetapi tidak peduli seberapa cepat mereka, mereka tidak dapat berlari lebih cepat dari jejak tangan suantian. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, beberapa jejak tangan suantian menutupi langit di atas mereka. Jejak-jejak itu seperti gunung, runtuh dengan dahsyat. Sudah berakhir. Anak hantu, Dharma Raja lampu emas, dan yang lainnya putus asa. Jejak tangan suantian terlalu mengerikan. Mereka pasti akan mati di bawah serangan ini. Saat jejak tangan suantian hendak berjatuhan dan menghancurkan seluruh jiwa ilahi anak hantu, Dharma Raja lampu emas, dan yang lainnya, dua sosok perkasa tiba dalam sekejap. Ledakan! Ledakan! Di langit berbintang, serangkaian ledakan terus-menerus terdengar. Kemudian, jejak tangan emas yang mengerikan itu runtuh satu demi satu, berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mata Zuawan menyipit saat dia menatap dingin kedua sosok di depannya. Mereka tak lain adalah Raja Iblis S dan Dharma Raja pedang emas. Zuawan, kami telah meremehkanmu. Dasar bocah licik, sasaranmu sejak awal adalah Sakyamuni Jinkuan dan yang lainnya, kan? Wajah Jindao Fawang tampak muram, apalagi saat melihat Raja Jindao yang penuh luka, dia pun murka. Mata Raja Iblis S juga dipenuhi dengan niat membunuh. Anak hantu dan Raja Hantu ilahi hampir mati di tempat. Sayang sekali, sedikit lagi. Zuawan menggelengkan kepalanya, ekspresi penyesalan terlihat di matanya. Jika Jindo Dharma Raja dan Raja Iblis S tiba sedikit lebih lambat, dia akan dapat membunuh anak hantu, Dharma Raja, dan yang lainnya. Anda berhasil membuat kami marah. Demi membalas budi Anda, kami tidak akan menahan diri lagi. Tubuh Jindao Dharma Raja bermandikan cahaya kemasan. Ia melambaikan tangan kanannya ke udara dan retakan besar muncul di langit berbintang di hadapannya. Wuss, wuss. Di kedalaman langit berbintang, pedang-pedang dewa dengan aura yang mengerikan terbang keluar. Total ada dua belas, melayang di belakang Jindao Fawang, bersinar terang. Kedua belas pedang dewa semuanya disepu emas. Satu-satunya perbedaan adalah pola-pola aneh yang berbeda digambar pada permukaan pedang dewa. Setelah diamati lebih dekat, pola pada dua belas pedang dewa tersebut sesuai dengan dua belas hewan zodiac. Mereka adalah Zisu, Chou Ox, Yin Tiger, Mao Rabbit, Chen Dragon, Sisnake, Wu Horsei, Weisip, Sen Monkey, Yuruster, Sudok, dan Haipik. Itu adalah pedang dewa zodiac milik Jindao Dharma Raja. Itu adalah senjata dewa di puncak langit keempat alam abadi. Sudah lama dia tidak menggunakan senjata sehebat itu. Ketika Jindao Dharma Raja mengeluarkan dua belas pedang dewa, sebagian besar kultifator di medan perang ekstrateritorial menjadi gempar. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan hormat. Jindao Dharma Raja adalah eksistensi kedua setelah Jinzun Dharma Raja di Divine Spark Region. Ia paling terkenal karena zodiac divine sabar miliknya. Dikatakan bahwa pedang dewa zodiac lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Di seluruh wilayah super, selain Jinzun Dharma Raja, tidak ada yang pernah membuatnya menggunakan pedang ke-dua belas. Mata Raja Iblis S menyipit sedikit. Ia menarik nafas dalam-dalam dan membentuk susunan sihir yang rumit dan aneh di depannya. Dalam susunan sihir, sebuah tombak Fangtian yang panjangnya jutaan kaki perlahan muncul. Tombak Fangtian ini berwarna biru S. Tubuh tombak ini ditutupi dengan pola yang padat dan rumit. Pola-pola ini seperti kecebong kecil. Pola-pola ini tampak memiliki spiritualitas. Pola-pola ini bergerak perlahan di sekitar tubuh tombak, menyebabkan tubuh tombak terus-menerus bersinar dengan cahaya biru S yang mengalir. Halbert penguasa S gelap, ini juga merupakan senjata dewa di puncak langit keempat alam abadi. Raja Iblis S dan Jindao Dharma Raja memang eksistensi teratas di wilayah super. Mereka berdua memiliki senjata suci tingkat ini. Tatapan semua orang menjadi semakin serius. Baik Raja Iblis S maupun Dharma Raja Jindao, kekuatan dan fondasi mereka terlalu dalam. Sebaliknya, Sang Raja yang Hausdarah, tak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka berdua. Meskipun Raja Hausdarah juga berada di puncak perwujudan hukum langit dan bumi, kekuatannya tidak sekuat Raja Iblis S dan Dharma Raja Jindao. Selain itu, ia tidak memiliki senjata dewa yang kuat. Itulah sebabnya Raja Hausdarah akhirnya dikalahkan oleh Zwa Wen. Namun, Raja Iblis S dan Jindao Dharma Raja berbeda. Keduanya jauh lebih kuat daripada Raja Hausdarah. Bersama dengan senjata suci mereka yang kuat, mereka dapat dengan mudah membunuh Raja Hausdarah. Ekspresi Zwa Wen serius. Dia merasakan ancaman yang kuat dari Raja Iblis S dan Jindao Dharma Raja. Tidak diragukan lagi, keduanya terlalu kuat. Mereka jauh lebih kuat dari Raja Hausdarah. Jejak tangan surga gelap. Memikirkan hal ini, Zwa Wen mengambil langkah pertama. Dia menepuk telapak tangan kanannya dan menggunakan kekuatan super jiwa ilahi. Jejak tangan langit gelap sekali lagi. Ledakan. 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 Dua telapak tangan emas raksasa melesat lagi dan menghantam Raja Iblis S dan Jindao Dharma Raja. Merobek. Raja Iblis S memegang tombak penguasa es hitam di tangan kanannya dan menebasnya. Kekuatan mengerikan meledak dan menciptakan jurang mengerikan di langit berbintang di sekitarnya. Jejak tangan emas itu mendekat dan bertabrakan dengan Dark Eyes Overlord Halbert. Tak lama kemudian jejak tangan itu runtuh. Di sisi lain, Jindao Dharma Raja sedang duduk di singgah sana dewa yang dibentuk oleh pedang-pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya. Dia menjentikan jari telunjuk kanannya dan salah satu dari dua belas pedang dewa, pedang zirat, menyapu dan menebas dengan keras jejak tangan emas itu. Jejak tangan emas yang awalnya tak terhentikan terpotong menjadi beberapa bagian dan pecah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan senjata ilahi abadi langit keempat puncak? Semua orang terkejut. Mereka semua telah melihat kekuatan mengerikan dari jejak tangan langit gelap. Mereka telah melihatnya menghancurkan anak hantu, Jindao Dharma Raja, dan tubuh surgawi lainnya. Akan tetapi, jejak tangan langit gelap sekuat itu lemah di hadapan pedang ilahi zodiac dan tombak penguasa es gelap. Orang ini sudah mati. Jindao Dharma Raja mencibir. Dia menunjuk jari telunjuknya lagi dan pedang zirat melesat keluar dan menebas ke arah Zawon. Raja Iblis S tidak mau kalah. Ia mengayunkan tombak di tangannya ke arah Zawon. Bayangan tombak yang mengerikan melesat ke langit dan menghantam Zawon dengan keras. Dalam sekejap, Zawon dikelilingi oleh pedang zirat dan bayangan tombak. Sepertinya dia dalam bahaya. Semua orang di medan perang ekstrateritorial menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka tahu betul bahwa Zawon telah menggunakan semua kartu trufnya. Dia telah menggunakan lautan kepahitan tanpa batas dan jejak tangan langit gelap. Namun, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Raja Iblis S dan Dharma Raja Jindao. Jelas, kematian Zawon sudah dekat. Di bawah tatapan semua orang, pedang zirat dan bayangan tombak akhirnya jatuh di tubuh Zawon. Yang mengejutkan semua orang, Zawon tidak pingsan seperti yang mereka duga. Sebaliknya, dia tidak terluka. Ini karena di atas kepala Zawon, sebuah telapak tangan emas besar muncul entah dari mana. Jejak tangan itu bersinar terang dan bersinar ke segala arah. Jika Anda ingin berbicara tentang Divine Soul Supreme dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama, ikuti Excellent Reading Literatur di WeChat. 4630 Apa? Kau menghalangi pedang suci dan tombak penguasa es hitamku. Jindao Fawang menjadi pucat karena ketakutan saat dia menatap segel emas yang melayang di atas kepala Zawon di depannya. Dia benar-benar merasakan aura mengancam yang keluar dari segel itu, yang membuatnya agak khawatir. Apakah ini juga senjata ilahi abadi tingkat puncak 4? Raja Iblis S bertanya dengan dingin sambil menatap Zawon. Segel ini disebut segel Kaisartai. Aku tidak yakin dengan peringkat pastinya, tapi aku tahu itu lebih dari cukup untuk menghalangimu. Zawon melambaikan tangan kanannya, dan segel Kaisartai di atasnya menyusut seukuran telapak tangan dan jatuh ke telapak tangannya. Dulu, saat kultivasinya berada pada kesengsaraan alam semesta besar, dia bahkan tidak bisa menggunakan segel Kaisartai. Sekarang, seiring kultivasinya terus meningkat, dia mampu menggunakan kekuatan segel Kaisartai. Meskipun dia masih belum terbiasa dengannya, dia sudah dapat menggunakan sebagian kekuatan segel Kaisartai. Sekarang, dia bisa memastikan bahwa segel Kaisartai pasti lebih kuat daripada hal berpenguasa es hitam milik Raja Iblis S dan golok dewa zodiac milik Raja Disiplin Pedang Emas. Akan tetapi, kultivasinya terlalu lemah, jadi dia hanya bisa menggunakan sebagian kecil kekuatan senjata ilahi. Bocah sombong! Mati! Raja Iblis S sangat marah. Sambil memegang tombak tiran es gelap di tangannya, ia melesat melintasi langit. Sebelum ia sampai, bayangan tombak itu menyelimuti Zhuowen seperti hujan. Dalam sekejap mata, puluhan ribu kilometer di sekitar Zhuowen ditutupi oleh bayangan tombak. Sebaliknya, Zhuowen tidak terburu-buru. Ia mengangkat tangan kanannya, dan segel Kekaisaran Agung di telapak tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Seperti riak air, cahaya itu terus menyebar ke segala arah. Ding-ding-ding! Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan mengenai Zhuowen, tetapi semuanya terhalang oleh lapisan riak emas. Bayangan itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Zhuowen. Saat Raja Iblis S menyerang, Raja Disiplin Pedang Emas juga menyerang. Dia menjentikan tangan kanannya dan mengayunkan pedang kedua, pedang banteng jelek. Begitu pedang itu dilepaskan, ia berubah menjadi banteng ilahi yang besar dan menyerang Jian Wushuang. Ledakan! Meskipun banteng ilahi itu mengerikan dan serangannya amat ganas, namun serangannya tetap saja terhalang oleh riak-riak emas aneh di tubuh Zhuowen. Mati! Raja Iblis S sudah mendekat. Dia memegang Mystical Eyes Overlord Halbert dengan kedua tangan dan menghantamkannya ke arah Zhuowen. Wah! Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Serangan penuh kekuatan Raja Iblis S begitu dahsyat hingga langsung menghancurkan riak-riak emas. Ding! Tombak penguasa es hitam beradu keras dengan segel Kaisar Agung, dan suara logam beradu pun dapat terdengar. Zhuowen dan Raja Iblis S berpisah begitu mereka beradu. Zhuowen mundur beberapa ratus langkah sementara Raja Iblis S mundur seribu langkah. Segel Kaisar Agung itu kuat, tapi aku masih terlalu lemah. Zhuowen mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia menggunakan semua kekuatan segel Kaisar Tai, akan mudah baginya untuk membunuh Raja Iblis S dan Dharma Raja Pedang Emas. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Ayo serang bersama. Dharma Raja Pedang Emas berdiri dari singgah sananya. Di belakangnya, ada dua belas bilah pedang emas yang mengambang di kehampaan. Dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan melesat ke arah Zhuowen seperti seberkas cahaya kemasan. Dua belas pedang dewa di belakangnya menyerang enam kali dalam sekejap, membelah ke enam arah berbeda dan menebas ke arah Zhuowen dengan ganas. Raja Iblis S tidak mau kalah. Dia menancapkan tombak penguasa S hitam ke tanah. S dan salju biru yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dan berubah menjadi sembilan naga S. Dia melompat ke salah satu naga S dan melambaikan tangannya. Sembilan naga S mengikuti dari belakang ke enam bilah dan bersiul ke arah Zhuowen. Dentang, dentang, dentang. Dalam sekejap, ketiganya bertabrakan, dan ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Kombinasi sembilan naga S dan enam bilah pedang menciptakan kekuatan yang mengerikan. Lubang hitam dan retakan yang mengerikan muncul di langit berbintang dan menyebar ke segala arah. Dalam ledakan mengerikan itu, Zhuowen memegang segel Kaisartai dan bertarung dengan Raja Iblis S dan Dharma Raja Pedang Emas. Kecepatan mereka terlalu cepat. Banyak kultifator yang menonton bahkan tidak bisa melihat sosok mereka dengan jelas. Hanya dengan melihat retakan di langit berbintang yang terus meledak, mereka dapat menentukan lokasi mereka secara kasar. Dia terlalu kuat. Bagaimana mungkin Zhuowen ini begitu kuat? Bahkan Raja Iblis S dan Dharma Raja Pedang Emas tidak dapat melakukan apapun padanya. Pada saat ini, jiwa dewa anak hantu, lampu emas Dharma Raja dan yang lainnya telah menyelinap ke Sakyamuni. Tubuh surgawi Raja Hukum Emas yang besar juga telah menghilang. Dia datang ke Sakyamuni dengan luka di sekujur tubuhnya. Bagaimana kabar Raja yang haus darah? Mata indah Raja Hukum Emas tiba-tiba bergerak sedikit. Ia menatap Sakyamuni dan bertanya. Sejak Raja Hukum Emas terluka, Sakyamuni terus merawatnya. Mata Sakyamuni berkedip. Ia berkata dengan serius, cedera Raja Hukum Emas terlalu serius. Kondisinya sekarang sangat buruk. Raja Hukum Emas, apakah kau punya cara untuk menyelamatkannya? Raja Hukum Emas sedikit mengernyit. Matanya yang indah tertuju pada Raja Haus Darah, yang berada di samping Sakyamuni. Dia mendapati bahwa yang terakhir sedang dalam keadaan koma yang serius. Auranya samar-samar terlihat. Coba aku lihat. Raja Hukum Emas mengangguk. Ia datang ke sisi Raja Hukum Emas dan menempelkan tangannya yang ramping ke denyut nadinya untuk memeriksa dengan saksama. Hah? Bagaimana mungkin luka Raja Hukum Emas bisa begitu serius? Dia hampir mati. Ini tidak mungkin. Mata Raja Hukum Emas menyipit. Meskipun Raja Haus Darah telah terluka parah oleh Zwa Wen, dia telah buru-buru memeriksa sebelumnya dan tahu bahwa Raja Haus Darah tidak terluka parah. Selama periode ini, Raja Haus Darah telah dirawat. Luka-lukanya seharusnya sudah lebih baik. Namun kini, Raja Haus Darah sudah hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Kondisinya bahkan lebih buruk, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Mungkin karena dia merasakan seseorang menyentuhnya, Raja Haus Darah membuka matanya dan menatap Raja Hukum Emas di depannya. Jin. Jin Kuan. Kau, kau harus berhati-hati. Di, Raja Haus Darah itu mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Raja Hukum Emas memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berbalik. Dia kebetulan melihat Sakyamuni menatapnya dengan senyum mengerikan. Kau, mata Raja Hukum Emas menyipit. Ia memikirkan sesuatu dan menatap Sakyamuni dengan tak percaya. Akan tetapi, sebelum Raja Hukum Emas bisa mengatakan apapun, lehernya telah dicengkram erat oleh sebuah telapak tangan. Tubuhku, aku tidak bisa bergerak. Ketika Raja Hukum Emas ingin mengerahkan kekuatan ilahinya untuk melawan Sakyamuni, dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya terkekang oleh semacam kekuatan. Dia bahkan tidak dapat mengerahkan kekuatan ilahinya. Raja Hukum Emas, jangan mencoba melawan. Kau telah diracuni oleh racun penyegel jiwa. Kau bahkan tidak dapat mengerahkan kekuatan ilahimu. Kau sekarang menjadi ikan yang akan dipotong. Sakyamuni mencibir. Sakyamuni, kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Kita ada di pihak yang sama. Raja Hukum Emas, Yun Zongzi, dan jiwa ilahi lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Musuh bersama mereka sekarang adalah Zuawen. Apa yang salah dengan Sakyamuni? Mengapa dia tiba-tiba menyerang Raja Hukum Emas? Namun, tidak lama setelah Raja Hukum Emas selesai berbicara, mereka mendapati riak formasi muncul di sekitar mereka dan menyelimuti mereka sepenuhnya. Ini adalah formasi yang dirancang khusus untuk memenjarakan jiwa ilahi. Raja Hukum Emas, Yun Zongzi, kau tidak bisa melarikan diri. Anak hantu dan Raja Hantu Ilahi melayang ke sisi Sakyamuni dan mencibir jiwa ilahi Raja Hukum Emas dan yang lainnya. Terima kasih.